Pertolongan pertama jatuh di kamar mandi. Usahakan untuk selalu mengajaknya berbicara. Jangan memaksakan atau menekan korban untuk bercerita karena bisa membuatnya merasa stres dan menyeber buruk keadaan. Temukan apakah terdapat perdarahan atau tidak di area tubuh. Jika ada, segera balut dan tekan bagian tersebut untuk menghentikan perdarahan. Tidak memindahkan posisi tubuhnya untuk menghindari patah tulang menjadi lebih buruk. Bisa jadi, orang tersebut mengalami patah tulang, misalnya di leher atau bagian tubuh lain. Kalau itu yang terjadi, posisi tubuh korban tidak boleh sembarangan dipindahkan. Tunggu bantuan medis atau petugas ambulan yang akan mengangkat korban dari lantai. Jika tidak ada tanda-tanda patah tulang, perdarahan, hilang kesadaran, hingga henti nafas, kamu bisa secara perlahan membantu korban untuk duduk. Setelah itu, tuntun korban untuk berbaring di kamar atau tempat yang lebih nyaman. Pastikan untuk tidak meninggalkan korban jatuh di kamar mandi sendirian. Dan selalu pantau kondisinya, setidaknya selama 24 jam. Perlahan membantu korban untuk duduk. Terima kasih telah menonton!